Good morning, children. How are you today? Are you fine? Very good. I am fine too. Thank you. Bagaimana anak-anak kebenarnya hari ini? Baik-baik saja? Oke, Miss Wati juga baik-baik saja. Tetap semangat ya, anak-anak. Dimanapun kalian berada, tetap semangat dan bersyukur mengandalkan Tuhan di setiap aktivitas kita. Nah, oke. Pada pagi hari ini, Miss Wati akan bagikan satu renungan Morning Devotion yang terambil dari Bilangan 22 Ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Malaika Tuhan kepadanya. Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai tiga kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Sebab, jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kepinyasaan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Miss Wati akan ceritakan satu kisah tentang seorang yang bernama Bilean. Suatu hari, orang Israel berkema di dataran Muab, dekat kerajaan Muab. Pada saat itu, kerajaan Muab adalah Balak. Anak-anak, Balak menjadi takut jika nanti kerajaannya diserang oleh orang-orang Israel. Sehingga, Balak mencari orang yang bisa membantunya untuk mengalahkan orang Israel. Dan, orang yang akan membantunya adalah Bilean. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Raja Muab mengutus para pelayannya untuk menjemput Bilean. Pada waktu malam hari, Tuhan berbicara kepada Bilean, anak-anak. Agar Bilean tidak mengutuk orang-orang Israel. Namun, keesokan paginya, berangkatlah Bilean dan para pelayan Raja Muab menuju kerajaan Muab. Dan, tiba-tiba di tengah jalan, Kelada yang ditunggangi Bilean berhenti anak-anak. Dia tidak mau jalan, sehingga Bilean pun sangat marah dan memukul keledainya sebanyak tiga kali. Saat itu, anak-anak, Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga keledai itu bisa berbicara kepada Bilean. Kenapa kamu memukul aku? Anak-anak yang dikasih Tuhan, kalian tahu kenapa keledai itu berhenti di tengah jalan? Ya, ternyata seorang malaikat Tuhan menghalangi mereka untuk melanjutkan perjalanan. Dan, malaikat itu berkata kepada Bilean. Karena, pada saat itu hanya keledai Bilean yang tahu bahwa ada malaikat di depan mereka. Sedangkan, Bilean tidak tahu anak-anak. Dan, malaikat pun menampakkan diri kepada Bilean dan berkata mengingatkan kepada Bilean supaya dia tidak mengutuk orang Israel seperti perintah Tuhan. Karena, jika Bilean mengutuk orang-orang Israel, maka Bilean akan menuju kebinasaan, anak-anak. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kalian pasti pernah memelihara binatang ya? Ya, binatang bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita, supaya kita tetap taat kepada perintah Tuhan, supaya kita tetap selamat. Tuhan bisa memakai semua cara untuk mengingatkan kita. Bahkan, Tuhan bisa memakai seekor binatang untuk mengingatkan kita, supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Seperti yang terdapat di dalam Asmur 27 ayat 11, tunjukkanlah jalanmu kepada ku ya Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, selama kita mengandalkan pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada kita dengan bermacam-macam cara. Selama kita mau dan mampu melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, demikianlah ya anak-anak morning devotion pada pagi hari ini. Kiranya anak-anak bisa melakukan setiap kemampuan Tuhan dalam kehidupan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kalian berdoa dengan mama atau papa, kita akan naikkan satu pujian terlebih dahulu ya anak-anak. Kasih Yesus indah-indah oh indah Kasih Yesus indah-indah, oh indah Kasih Yesus indah-indah, oh indah Berarti indah dari pelanggan Berarti indah dari bintang di langit Berarti indah dari bunga di taman Oh Yesusku Berarti indah dari pelanggan Berarti indah dari bintang di langit Berarti indah dari bunga di taman Oh Yesusku